Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Sesuai dengan aturan yang terbaru dari pemerintah bahwa sistem pembelajaran jarak jauh kembali diperpanjang karena pandemik yang tidak segera berakhir. Tentu hal ini membuat menjadi tantangan bagi para guru. Karena bagaimana tidak, PJJ sudah berlangsung hampir satu tahun. Dan hal ini tentu membuat suasana yang membosankan bagi anak-anak. Karena mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya secara langsung dan hanya melalui tatap muka di gadget mereka masing-masing. Nah, untuk mengatasi kebawasanan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan permainan yang cukup seru tanpa harus install aplikasi, tanpa harus juga dengan spek gadget yang cukup tinggi. Hanya melalui web browser. Tidak usah berlama-lama, mari kita lihat. Jadi langkah yang pertama adalah kita bisa langsung mengakses Google dan kita tinggal mengetikan yaitu namanya Geopardi Labs. Nah, ada di bagian paling atas. Geopardi Labs ini kita hanya memainkan tanpa harus install aplikasi, tapi hanya melalui web browser. Dan web browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Mau pakai Mozilla juga bisa, karena tidak ada persyaratan khusus untuk membuka web ini. Nah, di sini kita bisa tahu permainannya jenis seperti apa. Jadi ini permainan seperti kuis yang mempunyai poin-poin tersendiri yang sesuai tingkatannya dari 100 sampai 500. Nah, bagi teman-teman semua, kita tidak perlu melakukan join atau login, karena ketika kita melakukan join atau login, maka di situ kita harus membayar sejumlah 20 dolar. Ini harga yang cukup lumayan ya, bagi kita. Jadi kalau kita ingin main gratisan, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali dulu ke halaman sebelumnya. Kita pilih yang create. Kita pilih create-nya saja. Jadi caranya ini mirip seperti yang tadi ya, tapi kita tidak perlu klik yang sign up. Kita pilih yang quick build. Kita pilih, kita sebelumnya adalah kita create password-nya. Nah, password-nya contohnya ini adalah seperti nama saya. Lalu kita melakukan start building. Nah, untuk quick building ini kita tidak perlu account sama sekali. Nah, tampilannya seperti ini. Ada 25 kolom. Di sini kita memberikan judul kuisnya seperti apa. Lalu kita berikan kategori gamenya apa saja. Dan di sini kita bisa tambahkan untuk kolom-kolomnya ya. Tetapi untuk yang free, kita tidak bisa menambahkan. Karena kalau kita mau menambahkan, maka kita harus membayar sejumlah yaitu 20 dolar. Nah, tapi untuk gratisan, untuk 25 soal ini sangat cukup. Yang pertama adalah kita lakukan, kita memberikan judul. Nah, kalau bisa, untuk kuis-kuis yang digunakan ini, kita jangan langsung dari pelajaran kita. Karena kalau pelajaran kita kan kita bisa lakukan dengan kuisis atau pelajaran dengan aplikasi lainnya. Nah, kalau bisa ini kuis-kuis yang ringan, kuis-kuis pengetahuan umum, yang membuat anak-anak itu merefresh kembali supaya mereka itu tidak jenuh di dalam pembelajaran. Nah, contohnya saya kasih judul yaitu adalah kuis pengetahuan umum. Nah, di sini kategorinya teman-teman bisa ganti. Misalnya ini mau kategori tentang sejarah, kategori tentang film, kategori tentang olahraga, terserah ya. Tapi di sini saya tidak akan memberikan judul, karena di sini saya hanya memberikan contoh. Nah, saya akan coba isi 25 soal. Dengan, di dalam kolom ini, contohnya yaitu yang pertama adalah kita tinggal klik, maka akan muncul. Ada tempat untuk pertanyaan dan ada jawaban yang benar. Contohnya misalnya ya, saya kasih soal yang pertama adalah, misalnya saya akan jawab, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, lalu kita continue. Dan kita akan isi sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini dia. Setelah saya isi sebanyak 25 soal, contohnya seperti ini. Ini saya kasih soalnya random ya, karena hanya ingin contoh. Karena itu, makanya di sini ada tentang Marvel ya, tentang pelajaran biologi, fisika ya. Ada juga, ini biologi, juga ini ada biologi, ini ada juga tentang apa namanya sejarah ya. Ini hanya contoh. Nah, lalu kita tinggal save and finish setelah kita masukkan soalnya. Nah, setelah kita save, maka akan muncul seperti ini ya. Di sini kita bisa menentukan mau berapa banyak timnya. Nah, jadi kalau misalnya bapak ibu semua ingin, misalnya dalam satu kelas itu 20 orang, ingin ada 10 tim, maka kita bisa 10 tim. Atau misalnya kita mau pilih yang 5 tim, juga bisa ya. Nah, di sini untuk supaya full screen, kita bisa pencet full screen mode yaitu F11. Nah, di sini kita bisa edit ulang, kita bisa print, kita bisa download, kita juga bisa share ya. Nah, kita coba dulu, kita start. Nah, di sini. Ini contohnya dari 5 tim yang ada, mereka akan memilih secara acak mau soal yang mana. Misalnya mereka memilih soal yang kolom kedua paling kiri yang paling atas. Misalnya ini yang 100 ya. Lalu di klik. Nah, akan muncul pertanyaannya. Nah, maka misalnya tim 1 ini menjawab dan misalnya pertanyaannya itu salah, maka kita bisa ajukan ke tim 2. Misalnya sudah benar ya, jawabannya adalah terbesar adalah pulau Kalimantan. Nah, misalnya yang tim 2 yang menang, maka kita klik di sini. Mereka mendapatkan nilai 100. Lalu kita tinggal pencet escape. Nah, seterusnya. Nah, misalnya nanti yang ini 400 pertanyaannya seperti ini dan misalnya tidak ada yang bisa menjawab, maka kita beritahu jawabannya. Dan kita tinggal continue lagi. Nilainya kosong. Begitu seterusnya sampai ini habis semua ya. Nah, ini cukup menarik. Karena apa? Ini dapat menolong anak-anak supaya lebih semangat di dalam pelajaran jarak jauh. Dan juga membantu Bapak Ibu Guru juga lebih kreatif di dalam pembelajaran. Jadi, pelajaran yang ada itu tidak monoton, hanya belajar-belajar-belajar, tapi juga mereka dapat bermain bersama, mereka juga dapat mengasah pengetahuan, mereka juga dapat lebih semangat lagi, mereka juga dapat bekerja sama di dalam kelompok mereka. Jadi, seperti inilah game yang dapat kita lakukan. Game yang pertama yang dapat saya bagikan bagi Bapak Ibu semua, secara khusus Bapak Ibu Guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Demikian tutorial saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar yang ada. Terima kasih semuanya. Dadah. 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 Dadah.